Ada apa lo? Gue boleh minta teman terpon lo gak? Kalau lo harus kalahin gue dulu, baru gue kasih nomor telpon gue. Oke, siapa itu aku? Oke. Sub indo by broth3rmax 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 Ya, ada apaan? Pertama, Papa dapat surat dari kampus kalau kamu sering bolos. Terus? Yang kedua, tagihan kartu kredit kamu. Gila-gilaan. Gladys, Papa itu sayang sama kamu. Tapi kamu nggak bisa turus-turusan begini. Kamu itu harus belajar bertanggung jawab. Harus belajar dewasa. Karena Papa nggak selamanya ada di samping kamu. Ngerti kamu? Iya, Pak. Gladys tahu dan Gladys ngerti harus bertanggung jawab dan bla 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 bla. Tapi kali ini Gladys capek banget, Pak. Gladys, tidur dulu ya. Gladys, Papa belum selesai bicara! Gladys! Gladys! Apa-apa ngejemput? Kedatlan banget jemurah. Eh, Mas Tommy. Silahkan masuk, Mas. Sebentar ya, Bibi panggilin non- Gladys. Iya, Bibi. Ayo, masuk. Iya, Bibi. 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 Oke, Mas. Lo ngapain sih datang sini? Gak apa-apa. Cuma kangen aja. Lagian, kita juga udah lama kan gak ketemu. Oh, iya. Nih, aku bawain bunga. Bi! Bibi! Iya, non- Gladys. Gue gak suka bunga. Gimana kalau coklat? Coklat bikin gue gendut. Coklat? Non- Gladys, ini buat Bibi. Iya, iya, Bibi. Udah, Bibi. Buat Bibi aja sana-sana, Bibi. Makasih. Ya, sorry kalau aku salah. Jadi, kamu sukanya apa? Gimana kalau aku ngajakin kamu makan? Enggak, enggak. Eh, si Om. Makin ganteng aja, Om. Kamu ini bisa aja, Tom. Oh, iya. Tadi kamu ngajak Gladys makan, ya? Iya, Om. Yaudah, pergi aja. Kebetulan Gladys juga belum makan, lho. Bapak, apa-apaan sih, Pak? Tidak. Tidak. Nah, ini salah satu restoran terbaik di Jakarta. Oh ya? Terus? Kamu ngeliatin? Oh ya? Enggak. Kamu kenapa sih? Ma'at? Ceruit banget sih. Selamat malam Itu kan Ya bener Itu cowok nyebelin itu Menu spesial malam ini Lihat aja Gue bakal kerjain Wah kayaknya enak Kamu mau makan aku dulu Lo dulu aja Saya steak ikan Sama iced tea Kamu Saya mau pesan salad Tapi dressingnya dipisah Dan saya gak pake jagung buah dan balang Terus saya juga mau minta air mineral gak dingin ya Tapi boleh deh Saya mau minta gelas yang pake ice Soalnya saya tiba-tiba suka minum air dingin Gak pake lama Makasih Silahkan dikembang Makasih mas Masih Maaf Satu orange juice Dan satu air mineral Ups Sebentar 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 mas Kok gelas ini bisa kotor ya Saya gak mau penyakit masuk ke badan saya Cuma gara-gara gelas ini kotor Ganti-ganti Saya ganti Saya ganti Sesuai dengan pesanan gelas yang baru Silahkan Mas 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 Kenapa lagi Kok bisa ya Air minumnya kok rasa air keran Tadi mbak sendiri kan yang buka Ini air dalam kemasan mbak Dan masih baru Iya kan Tapi saya ngerasain mas Sayang minum Mas kan gak minum Ganti-ganti Baik Saya ganti Dengan produk yang baru Air keran Diam deh Ini sudah kami ganti Dan Oh my god Mas Tadi saya bilang apa Saya ini gak mau pakai daging Saya ini vegetarian Mbak Tadi mbak sendiri yang bilang Tidak memakai jagung Dan dipisah Ini sesuai dengan pesanan mbak Oh iya ya Tadi saya bilang gitu Kupingnya ditaruh di mana Tolong ya ganti Saya alergi makan daging Restoran-restoran terbaik Terbaik Ya aku minta maaf ya Kalau semua yang payah Ini restoran ini Tidak mau memasak Lo kenapa bro Kalau lo cek banget Kayak ikan asin Tuh Meja yang sana Minta ini Selatnya diganti Katanya gak pakai daging Gila kali ya Gue heran Ini gak mau Itu juga gak mau Maunya apa sih itu orang Au Gila kali ya Jil Ini apaan dari kamu Kayaknya ada yang Masalahnya masalahnya Iya pak Udah Sana kamu Tunggu sebentar nas Wait 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 Saya harus memastikan Bahwa pesanan saya ini Benar-benar tepat Tunggu sebentar Tapi kok Sayurannya gak fresh ya Kayaknya ini gak layak saya makan nih mas Lo mau ngapain sebenarnya Maksud lo Lo mau ngerjain gue Eh Kalau ngomong lo dijaga ya Gue ini customer di cafe ini Gue berhak dapet pelayanan terbaik Tapi lo kebangetan Lo bila aja mau ngerjain gue Iya kan Jadi Kalian berdua ini saling kenal Enggak Enggak Udah Anak manja Belagu dan so cantik Apa lo bilang Ngomong sekali lagi deket kuping gue Anak manja So cantik dan belagu Eh Lo kalau ngomong sama cewek gue Hati-hati Gue mau ngerjain lo Ada apa ini Ada apa ini Hah Bapak manajer cafe ini Iya Saya sendiri Tolong dong Seleksi kalau mau Masukin karyawan di cafe ini Karyawan bapak ini Udah kurang ajar sama saya Dion Pak Saya udah melakukan apa yang dia minta Tapi dia cari gara-gara sama saya pak Diam Gau Jangan begitu sama pelanggan Pak Dia sama cewek resep pak Berani ngomong sama gue kayak gitu Dion Minta maaf Sekarang juga Pak Ngapain saya minta maaf sama dia pak Harusnya dia minta maaf sama saya pak Kamu Ikut sasarnya Kamu nak keterlaluan Bikin malu Pak Saya gak salah pak Kenapa saya harus minta maaf Tapi dia pelanggan Dion Dia tidak salah Kamu gak boleh kurang ajar sama dia Saya gak peduli pak Nggak peduli Ya udah Kamu saya pecat Besok gak usah datang lagi ya Mbak Ganggi Saya mohon maaf Pelanggan sudah saya pecat Karena berlaksporan aja sama mbak Mudah-mudahan mbak masih mau datang lagi Hah Dipecat Bagus deh Bagus deh Bagus ya pak Beb Sebenernya aku pengen menyatakan sesuatu ke kamu Apaan sih? Udah dari lama banget aku jatuh cinta sama kamu Dan Kamu mau gak jadi pacar aku? Hah? Enggak Kenapa sih web? Sekarang Aku kurang ganteng apa Kurang keren apa Wah bisa gak sih gak bikin gue tambah anak? Gue mau pulang sekarang Badis Ini buat kamu Terima kasih ya Sama-sama I love you I love you too I love you too Playnya sudah saya pecat Karena berlaksporan aja sama mbak Sia Aduh amit 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 Sayangku Cintaku Dengar Siapa lagi Isi hatiku My baby Gladys Ini spesial buat kamu Dengerin nih ya Kemanapun Akan ku kejar Dirimu Isik banget sih lo Satu lagu lagi ya Iya non Gladys Satu lagu lagi ya Udah buruan pulang Ih norak banget sih Shhh Gladys Sampai kapanpun Gue gak bakalan nyerah buat ngejar lo Lihat aja Eh mbak Untuk apa orang Saya kesini bukan untuk makan pak Saya mau kesini Mau cari alamat pak Alamat siapa ya Alamat karyawan bapak Yang kemarin baru bapak pecat Dion Oh namanya Dion ya pak Iya Namanya Dion Oh iya berarti alamatnya Dion pak Bentar ya Oh iya Ini si adik-adik Ada yang tau alamat ini gak Rumahnya kadion Ah iya iya rumahnya kadion Yang ganteng ya Ehm Ya Ganteng 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 Iya bener 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 ganteng Dekat rumahnya Pak RT Rumah Pak RT nya sebelum mana Dekat sekolahan Dekat sekolahan Kalian bisa tunjukin gak Bisa Disini rumah Pak RT Pak RT Di sini rak reta Sekolahan Di situ rak reta Rak reta Sasiun Dan disini kerumahnya kadion Yaudah deh Masih adik ya Tidak Kok ribet aja Apaan sih ini Terus itu tamburan Klik enam Klik dua Klik enam Susah banget Itu dia orang itu Tidak Sampai tuh lima belas juta gue Sampai tuh lima belas juta gue Sampai tuh lima belas juta gue Aduh Klik enam Anu Anu Aduh Anu 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 Kak, abis dari sini nanti kita ziarah ke makam papa sama mama yuk. Ayo, boleh. Kak, abis dari sana kita pergi makan di restoran yuk, ya please. Makannya, nanti aja ya, kakak belum punya uang. Ya, tapi aku menyenang banget. Yaudah, sekarang kita makan di warung Poidon aja. Anggap aja warung Poidon itu restoran. Hehehe, kakak bisa aja. Hmm, adik kakak tuh emang paling pita dulu. Yuk, masuk dulu. Ternyata ini orang ketim piatu. Mana punya adik yang masih kecil-kecil lagi. Terus sekarang dia dipecat gara-gara gue. Mati deh gue bisa masuk raka. Serius, dia anak ketim piatu? Iya, beneran. Dia tuh anak ketim piatu. Tuh, mampus nih gue bisa ngekeraka gara-gara dia dipecat. Dia kan jadi gak bisa cari duit buat adiknya. Gimana nih? Lo kasih duit aja. Eh, gitu ya? Tapi by the way, kok lo bisa tau rumahnya dia sih? Wah, jangan-jangan lo naksir ya meni cowok. Eh, lo berdua kenapa ngomong sembarangan sih? Ya enggak lah, gak mungkin. Tapi, kenapa lo peduli banget gitu sama dia? Ya, gue peduli karena gue bersalah sama dia. Emang lo mau kalo gue masuk raka? Hmm, ya enggak lah. Ah, baiklah. Ah, baiklah. Ngapain lo? Ngapain lo ngikutin gue? Ehm, gue... Belum puas ngancur hidup gue. Mau apa lagi? Gue mau ngomong sama lo. Ngomong apaan? Nih buat lo. Nih buat lo. Apaan? Ya itu duit buat lo. Karena gue lo jadi kehilangan kerjaan. Gue gak butuh duit gue. Eh, eh, eh lo butuh duit gue! Hei! Lo butuh duit gue! Gak usah munak lo! Lo tau dari mana? Nguntit gue? Enggak. Apaan? Ngikutin-ngikutin. Mendingan lo pergi dari sini. Eh, lo jadi cowok gak usah kejairan banget ya. Gue tuh cuma kasihan sama lo. Gue gak perlu dikasihanin. Hei! Lo tuh jadi cowok berlagu banget sih. Udah gak punya duit, gak punya kerjaan, banyak gaya lagi. Karena gue masih punya harga diri. Ngerti lo! Hei! Tunggu, tunggu! Dian! Mendingan lo pergi. Anak manja kayak lo gak akan pernah ngerti. Eh, Dian, Dian! Jangan ikutin gue lagi! Gakak pulang! Waduh! Makan apaan kalian? Ini makanan dari kakak cantik! Gimana? Dikasih sama kakak cantik? Iya! Kakak cantik? Taraaaan! Yeay! Mampain lo disini? Gue kan temen lo. Gue boleh doang main ke rumah lo. Terus? Maksudnya lo bawa makanan apaan? Ya, gue bawa makanan buat dimakan lah. Emang salah ya gue bawa makanan? Nih. Kan enak tau kakak. Eh, kak. Ini pacar kakak cantik ya. Dia bukan pacar kakak. Dia bukan pacar kakak. Buat sih. Apaan sih? Ayo. Aduh! Lo ngapain sama lo. Eh, lo kasih gak? Lo gila, lo gak ada kerjaan. Ya lo. Oke. Sekit banget sih. Lo ngapain ke rumah gue? Gue mau buktiin sama lo. Buktiin apaan? Gue mau buktiin. Kalau gue bukan cewek manja dan apa yang seperti ada di pikiran lo. Ya terima aja lagi kalau lo tuh cewek manja dan seperti yang orang pikir. Eh! Dengerin. Gue bisa buktiin sama lo kalau gue ini bukan cewek manja nyebelin. Oh ya? Buktiin. Ya. Ya lo ngomong sama gue. Gue harus buktiin apa sama lo? Lo belajar hidup susah selama 30 hari. Oke. Apa susahnya? Oh ya? Bener ya? Hidup tanpa kartu kredit, tanpa mobil, dan tanpa hidup mewah. Eh, lo pake otak dong kalau ngomong. Emang lo pikir gue ngekampus pake apa? Terus gue belanja pake apa? Angkutan umum. Wap! Angkutan umum. Ya. Kenapa? Angkutan umum. Gak bisa kan? Bisa? Gue bakal buktiin kalau gue bisa. Oke. Dan kalau lo nggak bisa, lo jadi babu gue selama 30 hari penuh. Oke, gue setuju. Dan kalau gue sampai bisa, oh harus binta maaf sama gue dan lo nggak boleh ngomong lagi manja sama gue. Oke. Oke. Kalau gitu, gue deal. Deal. Gue ada sekarang. Aduh. Aduh. Bad ladies kira yang pasti. Satu hari aja gue kepanasan, nggak bisa. Apalagi ini satu bulan. Pada angkutan umum, nggak belanja. Ini rumah siapa? Rumah gue. Kenapa? Jadi ini rumah lo? Gede juga ya. Pantes aja. Pantes apaan nih? Ya pantes manja. Hidup enak kan? Lo tuh berisik banget ya. 30 hari ke depan tuh gue bakal ngerasain hidup susah kayak lo. Ya lo nggak usah banyak cincong deh. Oke, oke. Mana kunci mobil? Mulai sekarang. Kunci mobil lo gue bawa ya? Serah lo. Oh iya. Kartu kredit? Cuma ini aja. Ellen? Bener-bener anak manja ya. Kartu kreditnya aja banyak. Gila. Udah deh nggak usah berisik? Iya, iya gue nggak akan berisik. Tapi ingat. Mulai besok, lo harus berani hidup susah. Dan kalo lo boong. Iya, iya gue tau. Yaudah. Kalo itu gue cabut. Ya. Dan. Kak? Kak. Wah. Bagus banget cakep ya. Pacar kakak. Gila. Itu bukan pacar kakak? Kenapa nggak jadi pacar kakak aja? Kan kakaknya cantik Baik Suka ngasih makanan yang enak Buat kita-kita Ya udah Karena kecil harusnya itu udah tidur Udah Bawel ya Udah tidur, ya segini Udah Diam dulu Itu cocok Itu cocok Bener kan Cocok Aduh, panas Mobilan mana? Di bengkel, Pak Ya di bengkel Kalau gitu saya ambilin mobil lain, ya non Gak usah, gak usah, gak usah Terus? Non pergi mau naik apa? Ya pakai taksi lah Masa ia pakai angkot Neng, neng gak? Enggak bang Sakut Tuh, awel Pakai apa dong nih? Naik taksi Iya Gue pakai taksi aja deh Wah, itu dia taksi Taksi Naik taksi gak diizinin Kok lo bisa ada di sini sih? Yang gue udah bilang Kalau lo bo, gue pasti tau Dan lo mau naik taksi Itu bukan gaya hidup orang susah Terus gue naik apa dong? Neng, jadi gak? Jalan, Pak Harusnya Gue itu naik angkot Eh, jangan gila dong Lo gak liat apa tuh angkot penuh banget Gue mau duduk di mana? Semua orang tiap hari naik angkot Gak apa-apa tuh Neng, mau naik gak neng? Cepet kosong nih, ayo Aduh Sembarangan tidur-tidur tempat orang Masya Allah Itu badan apa? Tong sampah apa-apa banget Tepat kiri Setapak di sini, Pak Gak lagi-lagi deh gue naik angkot Aduh, bau banget sih tuh angkot Gimana nih? Masih jauh banget lagi kampus Gak mungkin gue jalan kaki Kita telepon aja deh si Natalia sama Sarah Buat gue Udah yakin tuh yang tadi serem itu maling Aduh Gimana dong? Udah capek banget Sial banget sih gue hari ini Kesialan apa lagi yang mau gak gue terima? Aduh Aduh Apa nih? Aduh Saya buruk Mekup gue Gladys! Gladys kenapa ya? Kenapa? Bias aja dong mukawo! WMG! Kenapa tuh anak? Heran banget deh! Kenapa diangkat bisa bau kayak gitu sih? Orang-orang nggak sanggup apa-apa beli platform! Gladys! Ini mana lagi, Nin? Dua bocan nih, ah! Aduh! Udah lepek banget nih! Gladys! Humor banget dia! Gladys! Lu kenapa? Kok mukanya lu hancur.com? Udah deh, kalian berdua dim aja! Gak usah biar ngomong! Ikut gua sekarang! Buruan! Baru tahu kalau saya ingin naik angkot begini! Sudah banget sih naik angkot! Emu mobil kemana sih? Agak ada! Mau kemana? Gua lagi taruan! Taru nama siapa? Ya elah makanya nanya lagi! Si Dion lah! Siapa lagi? Hah? Lu ngapain masih berurusan sama dia? Asal lo tau ya? Gua tuh nggak terima kalo si Dion bilang kalo gua tuh cewek kaya, yang manja dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gua harus buktiin sama dia kalo gua nggak kaya gitu. Terus lo nggak boleh naik mobil lagi gitu? Iya, jadi 30 hari ke depan gue harus bisa ngerasain hidup kaya biasa. Kaya dia! Kaya orang-orang biasa! Gua nggak pake mobil, kartu kredit, pokoknya semua hilang! Tapi gua nggak boleh kalah! Lu gila ya? Hei! 30 hari! Mobil lo mau luk sehari aja lo beli mobil baru! Apalagi sebelah naik angkot! Gila lu ya! Cepet! Kalian berdua ini bukan semangatin gue gitu! Malah bikin gua drop! Gua tuh bisa! Gua pasti bisa! Gua nggak mungkin kalah! Gua nanya sama kalian berdua! Apa sih? Susahnya hidup susah? Hah? Apa? Apain lo bawa gua ke tempat begini? Temen gua nyari orang buat kerja di sini. Udah yuk masuk! Kue maksudnya? Kerja di sini? Woy! Kerjapan! Apa kabar lo? Baik! Ya gua buat temen gua. Eh Dion! Gua belum jawab pertanyaan gue. Lu jangan sembarangan dong. Gua kerja apaan di sini? Ya kerja lah lo ngapain? Ngepel, nyuci, terus bersihin, jaga kasir. Mana ada gua kerja begituan? Manikur gua aja nih mahal banget. Coklu banget sih. Orang susah itu nggak pernah begituan. Ya terserah. Pilih mana? Nggak punya duit sama sekali atau kerja? Ya kalau gua sih terserah, gua seneng-seneng aja. Kalau lo nggak bisa, berarti lo jadi babu gua sebulan. Hei! 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 Oh nggak apa? Nggak, 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 nggak. Gua mending kerja aja deh. Daripada jadi babu lo. Amit. Amit. Itu yang gua suka. Jadi, mulai besok. Lo pagi kuliah, siang sampai malem lo disini. Guys, salam kerja. Yuris, cabut ya. Ayo. Ayo. Menyepit apa sih ketemu cowok kayak begitu? Hei! Hei! Kalian berdua nih bawel banget sih. Gua kerja dulu ya. Bye! Ya. Mbak. Ya, ada apa? Ini ada rasa strawberry nggak? Aduh, Mas. Mas ini kan punya mata, punya kaki. Mas lihat aja tuh, Dira. Ada rasa apa aja tuh, harganya berapa. Jangan nunggu, Mas. Saya lagi update status. Ah, disitu nggak ada rasa apa-apa. Dilihat dulu dong, Mas. Jangan langsung ngomong-ngomong aja. Tuh, rakyat sebelah situ. Udah tanya aja, Mak. Karyawan lain tuh ada tuh. Ada di sana tuh. Hei! Lowell banget sih. Untuk dilayani yang baik. Hei! Kapan? Mentang-mentang kakak gua kayak gini. Nggak dilayanin. Permisi, Mbak. Aduh, ada apa lang? Hei! Halo, silahkan. Selamat datang. Ini aja menanyainnya. Sama ini ya. Permennya satu. Mau yang rasa apa? Rasamin aja. Rasamin yang ini ya? Dari mana, Mas? Dari kampus. Kampus? Apulai juga. Jadi berapa? Gratis, Mas. Gratis? Serius, Nih? Ya, kita lagi ada promo, jadi gratis. Gimana sih, ya? Iya, sama-sama. Aduh. Sering-sering kayak gini daripada Mas yang tadi. Udah putek, gangguh lagi. Radis! Gimana sih kamu? Kamu? Kamu kira ini warung sembako? Semuanya harus bayar. Ya, abisnya ganteng, Pak. Pokoknya dipotong dari gaji kamu. Hah? Ah, cabar banget sih kerja. Pegalah semua. Hari pertama lumayan. Dua puluh sembilan hari lagi, ya. Besar cowoknya berin. Kerja, kerja, kerja. Baru satu hari kerja, udah main-main HP. Gimana kerjaannya mau beres? Iya, Pak. Santai aja kali, Pak. Belum ada pelanggan ini. Hei! 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 Lo bedoh kenapa sih? Kaki gue yang sakit. Kenapa mesti jadi teriak juga? Semenjak lo kerja, kaki lo jadi bau. Udah deh, gak usah pedang rumpi ya. Bantunya sakit banget. Sakit. Udah sini. Aduh. 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 Aduh, pelang-pelang. Dis, dis. Kalo tau jadi gini, ya. Udahin aja deh taruhannya, ya. Tau. Ngapain sih lo sampe menderita begini? Gue ini harus menang. Gue gak boleh kalah. Ini tinggal dua minggu lagi. Pokoknya, gue harus ngebuktiin kalo gue ini bukan anak manja. Aduh! 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 Aduh, pinggang gue, pinggang gue! Pinggang gue gak bisa ganti kaki. Aduh, ah, 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 ah. Buat pulang. Buat pulang ya? Oh iya, iya dah, hati-hati ya. Aduh! 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 Hai, cewek. Ini apa sih soalnya kerap banget. Eh jangan langat aja deh makin colok-colok. Kuala-kuala banget sih. hahaha mau kemana? eh? eh, jago raja dong eh, eh, eh tolong 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 eh, jago raja dong tolong 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 bang gua mohon jangan ganggu temen gua temennya bro so galak gitu takut aku banyak pacu ayo eh pergi lo iya bang ampun bang tion tion aku takut banget tion iya 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 io leans iya sepuliu iya tapi iya iya Lo agak napan-napan. Pagi, Pa. Eh, enak, Pa. Pagi, sayang. Tumpen pagi-pagi baru kelihatan. Biasanya kalau pagi-pagi begini, kamu udah gak kelihatan, sayang. Kamu kemana aja sih akhir-akhir ini? Ada deh. Terus, kenapa kartu kredit kamu gak pernah kamu pakai? Gladys lagi gak pengen shopping, Pa. Kamu sehat-sehat aja, kan? Ya, sehatlah, Pa. Tenang aja kali, Pa. Kamu ini kenapa sih? Tiba-tiba jadi berubah kayak gini. Terus, sekarang kamu kenapa gak pernah pakai mobil lagi? Gladys, pamit dulu ya, Pa. Gladys, pertanyaan Papa belum dijawab, lho. Gladys! Dion, Dion! Dion, lihat ini, Dion! Gladys! Gue di sini! Oh, tunggu sebentar. Oh, tunggu sebentar. Dion! Lihat nih, uang gaji gue. Wah, selamat ya. Aduh, gila ya, capek banget kerja tuh. Satu bulan kaki gue pegel-pegel, mana pinggang gue mau copot lagi. Tapi dapetnya segini doang. Tapi gue seneng banget. Ya, itu namanya cari duit sendiri. Gue bangga sama lo. Seneng kan? Seneng banget. Walaupun jujur sih, ini duit paling cuma buat sekali gue makan. Hah? Oh, bercanda. Tidak lagi, nikmatin gaji pertamanya. Ngapain, guys? Shopping, makan. Iya, gue mau nikmatin duit gaji gue nih. Gue servis lo ya? Kenapa gue? Ya, karena elu lah. Lo yang bikin gue kerja, terus gue dapetin gaji ini. Ya, kayaknya sekarang gue gak bisa manggil lo anak manja lagi. Iya dong, mulai sekarang lo harus manggil gue anak mandiri. Oke, ayo berangkat anak mandiri. Nih, minum dulu. Kok lo gak pesen makan? Enggak, masih kenyang gue. Ini berdua aja deh, berdua. Banyak banget nih. Ya udah, kalau lo maksa. Lo emang mau aja kali lo. Ngapak? Enak banget. Tapi semenjak gue sama lo, makanku jadi banyak banget nih. Kayaknya berat badan gue nambah deh. Gue bisa diukur-ukur atau gak ditung-itung dua karung beras. Bukan dua karung beras. Tapi mirip kayak gini nih. Itu kan gara-gara lo sih. Sebel banget deh. Ayol banget, cuy. Kenapa takut banget sama makanan? Bukannya takut. Tapi kan cowok malah mau sama cewek gendut. Lagian juga, kata orang dulu nih, kalau mau dapet jodoh, kita tuh kudu diet. Gendut. Salah. Kalau lo udah gendut, cari aja cowok yang gendut. Beres kan? Gendut sama gendut? Anaknya mau segede apa? Maco. Eh, yang namanya cowok, kalau cinta ya cinta aja. Mau itu ceweknya kurus, pendek, tinggi, jelek, gendut. Ya kalau udah cinta ya cinta aja. Kayak lo kayak gini nih. Lo itu udah cantik apa adanya? Jadi nggak perlu tuh basuh-basuhin makanan, diet segala. Jadi menurut lo gue cantik? Enggak. Buka-bukaan gitu maksud gue. Aduh, ya ampun Dion. Tadi tuh udah jelas-jelas kalau lo ngomong gue itu cantik, kenapa gak ngaku aja sih? Apaan sih? Kenapa sih kalau lo jadi malu gitu? Iya kan? Lo bilang gue cantik? Ngaku, ngaku, ngaku. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Aduh. Tau kena bumbu sate. Mana? Sini, sini. Nih. Sudah. Sini deh biar gue yang bersihin aja. Sorry. Di saat ku terhilang Tak bisa ku bayangkan Kau kan datang untukku Kakak! 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 Miska, Reno. Ngapain? Maik. Maik. Eh, ada kakak cantik pacarnya Kak Dion. Kan kakak bilang. Kan pacar. Tapi kan cantik buat kakak Dion. Tidak dong, ya. Maaf ya. Gak apa-apa lagi Dion, santai aja. Ya, oh iya, Kakak punya sesuatu nih buat kalian berdua. Oh. Apaan tuh? Ada coklat sama mainan buat kalian. Ya, makasih ya kak. Makasih ya kak. Kita boleh main di sini kak. Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Oke. Dadah. Daaaay. Jom. Eh, ini gue keren nanya sesuatu gak? Boleh, nanya aja. Apaan? Eh, bokapnya kakak pro meninggal kenapa? Kecelakaan. Iya, dua tahun lalu. Ada sopiet truk yang ngantuk dan nabrak mobil mereka. Dion, sorry ya gue udah lancang. Gue terus berduka cita. Gak apa-apa. Makasih. Tapi yang jelas, gue senang kok. Karena gue udah cukup berhasil untuk menjagain adik-adik gue. Gila lu, cukup berhasil. Lo tuh udah berhasil banget, Dion. Hah, gue kebayang deh kalo gue jadi leluh. Masih gue stress banget. Ya, itulah namanya hidup. Kita gak selalu senang dan bahagia. Kadangkala kita harus ngelewatin perjuangan yang mungkin berat. Dan gue bangga sama lo. Lo akhirnya bisa ngelewat sebulan ini. Ya, walaupun kaki lo pegel-pegel dan kayaknya pegang lo mau copot. Oh ya, gue punya sesuatu buat. Apaan? Tunggu ya. Okay. Ta-dam. Kucing mobil gue? This song is just for you. Kredit gue? Ya ampun, gue kangen banget. Aduh, apa kabarnya mereka nih? Silahkan shopping-shopping lagi. Gue gak pengen shopping. Kenapa? Tuh, Ben. Ya, gak pengen aja. 30 hari terakhir ini, gue banyak belajar dari Lodeon. Dan menurut gue masih banyak hal yang lebih penting daripada baju baru dan mobil mewah. Gue salut banget sama lo, Dion. Iya, makasih. By the way, thank you banget ya. Iya, sama-sama. Oh iya, lo udah dapet kerjaan belum? Belum sih. Tapi gue yakin kok, sebentar lagi pasti dapet. Dan gue gak bakalan jalan untuk dapetinnya. Semangat. Yaudah deh, kalo gitu, lo belum dulu ya. Yaudah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Oke. Bye. Bye. Apa-apa ngemeng gua? Kegatelan banget dia, Moran. Eh! Udah bagus ya lo, gue cium? Siapa yang mau dicium sama lo? Anak manja kayak lo gak akan penanggap sih. Gue bisa buktiin sama lo kalau gue ini bukan cewek manja yang nyebelin. Oh ya? Buktiin? Ya, ya lo ngomong sama gue. Gue harus buktiin apa sama lo? Lo belajar hidup usaha selama 30 hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang kangen sama ke gadis tuh. Iya dong, pasti lagi nungguin ke gadis. Eh? Anak kecil itu jam segini harus nyati. Ini... Eh, eh. Sini ga? 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 Aku juga sayang sama kamu. Hore kakak jadityan! Terima kasih. Terima kasih. Yakinlah Dion, kenapa enggak? Ya, enggak. Dunia kita kan beda. Kamu orang kaya, sedangkan aku ya... Orang baik-baik, laki-laki pekerja keras, dan yang paling penting, kamu itu udah bikin aku jadi lebih baik lagi. Oh, ternyata itu cowok yang bikin gradisme suka sama gue. Oh, iya berarti. Berarti udah impas, tak bersama. Enggak, tak bersama aja. Kamu yang agres. Cakepan juga gue. Eh, tawet. Tawet. Apa? Pelayan restoran? Iya, Om. Jadi gara-gara cowok itu, Gladys gak suka sama saya. Dan saya yakin banget, Om. Kalau cowok itu, pasti pake dukun. Lagian cowok miskin kayak gitu, suka sama Gladys pasti ada apa-apanya, Om. Jadi saya harap, Om bisa ngasih tau Gladys, supaya Gladys bisa memutusin cowok itu. Dapat kerjaan baru dan di perusahaan yang kamu mau? Iya. Selamat ya, Dion. Iya, makasih. Ini semua kan kartu kamu. Kok aku sih? Iya, karena kamu yang selama ini ada di samping aku dan selalu dukung aku. Aku bakal selalu dukung. Papa? Tommy? Siapa laki-laki itu? Eh, saya, saya, Dion, Om. Jadi ini laki-laki yang bikin kamu gak suka sama Tommy? Hah? Tommy siapa? Eh, Tommy itu... Gue tuh nanganya Gladys. Bukan! Sebentar, Dion. Bentar, Dion. Dia bukan. Bentar, Dion. Dia bukan tunangan aku. Apaan sih? Apaan, Gladys? Bisa-bisanya kamu sembunyi-sembunyi pacaran di belakang Papa. Sama pelayan restoran lagi. Pa, Papa... Udah, udah, udah. Papa gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Sekarang juga, kamu ikut Papa pulang. Papa? Dan kamu anaknya. Jangan pernah dekatin anak saya lagi. Bapak, ayo pulang. Dion! Lu gak denger gue siapa? Gue tunangannya Gladys. So, going. Kenapa bawa nubang sih, Pak? Kamu yang keterlaluan. Bohongin Papa. Aku gak bohongin Papa ya, Pak. Aku cuma belum siap bawa Dion sekarang sama Papa. Gladys, dia tuh laki-laki gak jelas. Kamu mau bikin malu Papa. Pa, Dion tuh cowok baik-baik, Pak. Dia contoh cowok pekerja keras. Itu kan kata kamu, Gladys. Tipe cowok seperti dia itu cuma ngincer uang kamu aja. Papa ini bener-bener makan omongannya Tommy ya, Pak. Asal Papa tau ya. Dion sama sekali gak pernah bahas-bahas ataupun pengen tau uang Gladys, Pak. Dia gak peduli. Udah, udah, udah. Papa gak mau denger apapun dari kamu. Pokoknya, kamu jangan bergaul dengan laki-laki itu lagi. Kalau sampai Papa tau kamu masih bergaul dengan laki-laki itu, Papa kirim kamu keluar lagi. Pak! Udah, Papa bilang Papa gak mau denger apa-apa lagi. Kamu akan Papa jodohkan dengan Tommy. Papa ini bener-bener keterlaluan ya, Pak. Dion. Maafin aku ya. Karena aku semuanya jadi begini. Aku sayang kamu banget, Dion. Bodoh. Gue emang bodoh. Kenapa sih gue gak bisa berhenti mikirin dia? Padahal dia tuh bukan tipe gue. Gue mana pantas suka sama dia. Dia kan anak orang kaya. Halo, Dion. Aku pengen banget ketemu sama kamu. Kemudian kita gak usah ketemu lagi. Apa? Aku gak mau jadi orang yang bikin kamu dan Papa kamu ribu. Jadi kamu mau nyerah? Gladys. Kamu denger kan apa kata-kata Papa kamu? Aku itu gak pantas buat kamu. Dion. Sejak kapan sih aku kenal kamu jadi rendah diri kaya gini? Sejak aku sadar, siapa aku dan siapa kamu? Dion. 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 disuruh datang kesini ya kok kakak sedih sih iya kakak sedih sih ini hmm kok udah gih lanjutin makan ya kak kak Gladys itu kan why pokoknya kakak harus sama kakak Gladys kapan sih kakak Gladys kesini lagi aku kangen tau aku kan sayang sama kakak Gladys pagi Om boleh saya bicara sebentar mau bicara apa saya saya cuma mau bilang saya sangat sayang sama anak Om iya mungkin itu semua sekarang gak cukup Om tapi saya berharap suatu saat nanti saya bisa mencukupi dan memberikan segala kebutuhannya anak Om jadi saya berharap Om bisa memberikan saya waktu saya memuji keberanian kamu untuk datang menemui saya hari ini tapi maaf Gladys sudah akan saya nikahkan dengan anak sahabat saya kalau kamu memang mencintai Gladys lepaskan Gladys Gladys minggu depan acara lamaran kamu sama Tommy papa harap kamu gak bikin ulah lagi Tommy itu bisa menjadi suami yang baik buat kamu dia sayang sama kamu daripada laki-laki yang gak jelas itu dan gak jelas kerjaannya itu terus apa-apa aja deh gue ini bener-bener cinta sama lo gue ini bener-bener sayang sama lo bahkan gue bener-bener gak bisa lupain lo sebenernya rasanya sakit banget dan kalau lo tau sakit bangetnya saat lo putusin gue lo bener-bener gak mau usahain gue dan disitu gue sadar kalau cinta lo tuh palsu sama gue sama ini lo tuh palsu gak pernah cinta sama gue sabar ya babe lo jodoh gak bakal kemana kok aku percaya sama gue dan yang lo masih tau kita selalu ada disini buat lo tapi gue tersayang banget sama dia Dion Dion tungguin Natali, Sarah apa yang gak bikin Dion kamu bisa ngapain sih, Yon maksudnya lo udah bikin temen kita cinta sama lo tapi lo lupain dia gitu aja terus deh gue gak ngerti sama apa yang lo omongin berdua lo kenapa sih gak ngejar si Gladys balik tapi lo malah nyerahin dia ke si Tommy cungoknya tuh dia tuh sedih lo tuh bisa-bisa ngelupain dia gitu aja ngelupain dia gitu aja apa dia tau tiap malem gue gak bisa jodoh mikirin dia mikirin dia mau nikah sama orang lain mikirin dia mau bahagia sama orang lain gue gak bisa kerja gue gak bisa ngapa-ngapain gue cinta sama dia kok dia marah-marah sih makanya gue dateng ke rumahnya dan coba ngomong sama bokapnya hah? jadi lo gak ketemu sama-sama, Wisnu? iya dan dia bilang sama gue dia gak bisa ngasih waktu buat gue kerja buat gue sukses buat ngebahagiain anaknya dia udah punya pilihan lain jadi ya gue harus ngerima keputusannya dia aduh tapi Dion dia tuh sayang banget sama lo dia tuh gak cinta sama Tommy aduh please deh lo tuh bikin dia balik sama lo ya sorry gue gak bisa ladies ngapain lo kemari eh, lo gak boleh turangan sama dia hah? Dion tuh peduli sama lo Dion sayang, Dion cinta sama lo bahkan Dion udah ngomong sama bokap lo tapi bokap lo maunya lo nikah sama Tommy makanya Dion nyerah serius lo duarius tapi gak mungkin semuanya udah terlambat hari ini gue sama Tommy bakal ketunangan lo lari aja bener, lo lari enggak gue gak mungkin bikin bokap gue malu yaa, jadi cuma segitu pengorbanan lo anak papa cantik sekali ah kamu sudah siap sayang bentar lagi mereka mau datang aku gak bisa pak apa? aku bener-bener gak bisa pak tunangan dan nikah sama cowok yang gak aku cintain maafin aku ya pak ladies Tommy sama papanya sedang dalam perjalanan menuju kemari kamu jangan bikin malu papa apa papa gak mau aku bisa tunangan atau nikah sama cowok yang bisa bikin aku lebih baik lagi cowok itu Dion pak kenapa aku bisa dapet nilai ujian yang bagus kenapa aku bisa berhenti pake kartu kredit aku dan kenapa aku bisa buang semua sifat buruk aku itu semua karena Dion pak buat aku sekarang satu-satunya cowok yang bener-bener luar biasa itu cuma Dion pak Dion yang ngajarin aku arti kehidupannya sesungguhnya pak emang Dion hari ini gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa tapi aku yakin pak suatu saat nanti dia pasti bisa jadi seseorang yang berhasil apa papa gak mau liat aku bahagia iya sayang papa cuma pengen liat kamu bahagia dan papa gak mau liat kamu sedih seperti ini welcome papa saya pak pergilah cari cowok yang kamu cintai itu makasih ya pak makasih om makasih om makasih om the best guna 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 cari cowok yang gue cinta what cowok yang lo cinta tuh gue i'm here for you babe dari dulu sampe sekarang gue ini gak pernah cinta sama lo ya mendingan lo cari cewek lain aja bye ayo kurang-kurang aduh Tommy maka jadi orang tidak so ganteng aduh randis bentar lagi bokapku dateng randis dan kamu anak muda jangan pernah dekatin anak saya lagi ayo pulang ayo pulang randis lo gak denger gua siapa gua tunangannya beladis gua harus ngopain dia udah mau tunangan sama orang Terima kasih. Beladis? Kamu? Aku di... ya, aku di sini. Tapi kan... Aku di sini untuk kamu, dia. Bukannya kamu mau... Aku badalin tunangan aku sama Tommy. Kenapa? Kok kamu malah nanya kenapa sih? Bukannya kamu seneng? Ya, tapi kan papa kamu... Papa mau aku bahagia. Dan... Aku bahagia sama kamu, Dion. Kamu yakin? Aku yakin, Dion. Karena... Aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku juga seneng. Karena kamu gak milih cowok mukanya. Indahkan suasana... Hempuskan... Kata cinta... Bagaikan... Yeay... Itu dia lagi. Oh, so sweet, Mbak. Oh, so sweet, Mbak. Tidak, Mbak. Asik, akan jadi liu. Aku cantik. Tidak, dia lo amuk. Kasihku Janjimu padai Janjimu kasih Kita selalu Segata